Bapak Selon, pelanggar protokol COVID-19 bisa dijerat dengan UU Kesehatan. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar mengatakan, badan pengawas pemilu daerah memang belum bisa memberikan sanksi kepada bakal pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan. Karena mereka yang melanggar statusnya masih bakal calon, belum ditetapkan sebagai calon. Namun, pelanggar protokol COVID-19 bisa dijerat dengan peraturan perundang-undangan lain, misalnya dijerat dengan UU yang mengatur kesehatan. Seluruh hukum-hukum itu lanjut Bahtiar mengatur dan mengikat setiap warga negara. Siapapun itu, termasuk warga negara yang menjadi kontestan pilkada, wajib hukumnya mereka patuh dalam protokol kesehatan. Dan dalam konstitusi Undang-Undang 1945 juga ditegaskan, setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.